Terima kasih. Dengan bijaksana. Isafana ini adalah rumah bagi berbagai jenis hewan dan keseimbangan yang dijaga oleh kedua pemimpin ini adalah kunci bagi kedamaian di tanah ini. Namun, waktu terus berlalu, Rajasinya yang sudah tua dan bijaksana merasakan kekuatannya mulai memudar. Setiap langkahnya semakin berat dan matanya yang dulu tajam kini mulai kehilangan ketajamannya. Ia khawatir bahwa tanpa kepemimpinannya, kawanan singa akan menjadi lemah dan terpecah belah. Pikiran ini terus menghantui Rajasinya, membuatnya cemas akan masa depan kawanannya. Sementara itu, di sisi lain Safana, Ratu Macan Tutul yang terkenal dengan kecerdikan dan keberaniannya, merasakan bahwa saatnya telah tiba bagi kawanan Macan Tutul untuk memperluas wilayah dan pengaruh mereka. Ratu Macan Tutul selalu merasa bahwa kekuatan kawanan Macan Tutul belum sepenuhnya diakui di Safana. Dengan semangat baru, ia mulai merencanakan langkah-langkah untuk memperkuat posisinya. Suatu malam, di bawah cahaya bulan purnama yang terang, Ratu Macan Tutul mengumpulkan semua pemimpin dari kawanan Macan Tutul. Ia mengumumkan rencananya dengan suara yang tegas dan penuh keyakinan. Saatnya kita menunjukkan kekuatan kita, wilayah ini milik kita. Tidak ada yang bisa menghentikan kita untuk menjadi penguasa tunggal Safana ini. Kata-katanya menggema di antara pepohonan, mengisi malam dengan semangat dan ambisi. Kabar tentang rencana Ratu Macan Tutul segera sampai ke telinga Raja Singa. Meskipun sudah tua, semangatnya untuk melindungi wilayah dan kawanannya tidak pernah pudar. Ia memanggil pemimpin-pemimpin dari kawanan Singa dan bersiap untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Kita tidak akan menyerah tanpa perlawanan, kata Raja Singa, dengan suara yang penuh wibawa. Ini adalah tanah kita, rumah kita. Kita harus melawan dengan segenap kekuatan kita. Pertempuran besar pun tak terlakan di pagi hari. Ketika matahari mulai terbit dan embun masih menyelimuti padang rumput, kedua kawanan hewan berkumpul di padang rumput yang luas. Di satu sisi, Singa-Singa berdiri tegak dengan mata yang penuh semangat, sementara di sisi lain. Macan Tutul bersiap dengan cakar yang sudah tajam, ketegangan memenuhi udara saat kedua kawanan saling menatap, menunggu sinyal untuk memulai pertempuran. Dengan raungan yang menggema, Raja Singa memimpin serangan pertama, Singa-Singa muda dengan gagah berani menerjang ke depan, menghadapi Macan Tutul yang siap bertarung dengan cakar dan taring mereka, pertempuran berlangsung sengit, setiap serangan dibalas dengan serangan yang lebih ganas. Setiap raungan menggetarkan tanah, darah mengalir di padang rumput, dan suara pertempuran menggema di seluruh savana. Namun, di tengah kekacauan dan keributan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sekor Singa muda yang dikenal sebagai Pangeran Leo melihat penderitaan dan kehancuran yang terjadi di sekelilingnya. Pangeran Leo selalu menginginkan kedamaian dan merasa bahwa pertempuran ini hanya akan membawa kehancuran bagi kedua kawanan. Dengan hati yang penuh belas kasih dan keberanian, ia berteriak dengan suara yang menggema di seluruh padang rumput berhenti. Kita adalah saudara-saudari dari tanah yang sama. Pertarungan ini hanya akan membawa kehancuran bagi kita semua. Apakah ini yang kita inginkan? Kekuatan kita adalah dalam persatuan, bukan perpecahan. Suaranya yang penuh semangat dan keyakinan membuat semua hewan terdiam memperhatikan kata-katanya. Raja Singa dan Ratu Macan Tutul berhenti bertarung sejenak, Terkejut oleh keberanian dan kebijaksanaan Singa Muda itu, mereka menyadari bahwa Pangeran Leo benar bahwa pertempuran ini hanya akan melemahkan mereka dan merusak tanah yang mereka cintai dengan hati yang berat. Tahap mereka mulai menurunkan cakar mereka, menyadari bahwa perdamaian adalah jalan yang lebih baik. Dengan kebijaksanaan yang baru ditemukan, Raja Singa dan Ratu Macan Tutul akhirnya memutuskan untuk berdamai. Mereka menyadari bahwa dengan bekerja sama, mereka bisa menjaga kekuatan dan kesejahteraan savana, Pangeran Leo diangkat menjadi pemimpin baru. Membawa harapan akan masa depan yang damai dan makmur bagi semua hewan di savana. Kesepakatan ini disambut dengan raungan dan sorakan gembira dari kedua kawanan. Sejak hari itu, singa dan macan tutul hidup berdampingan dengan harmonis, saling menghormati dan melindungi wilayah mereka bersama, savana kembali menjadi tempat yang damai, di mana kekuatan dan kecerdikan dipadukan untuk kebaikan bersama di bawah kepemimpinan Pangeran Leo. Dan mereka membangun masa depan yang lebih cerah dan makmur bagi semua hewan. Savana kembali menjadi tempat yang damai, di mana kekuatan dan kecerdikan dipadukan untuk kebaikan bersama. Setiap hewan menemukan tempatnya dalam masyarakat yang baru ini, berkontribusi pada harmoni dan keseimbangan alam. Keputusan bijak raja singa, ratu macan tutul. Kedan Pangeran Leo telah menciptakan era baru yang penuh harapan dan kerukunan. Dalam damai yang baru ditemukan ini, anak-anak mereka bermain tanpa rasa takut dan padang rumput kembali dipenuhi dengan suara kehidupan yang damai. Cerita ini mengajarkan kita bahwa perselisihan dan peperangan tidak selalu membawa kebaikan. Terkadang, kekuatan sejati ditemukan dalam keberanian untuk menghentikan pertarungan dan mencari jalan damai dalam kerjasama dan saling menghormati. Cerita dapat menemukan jalan menuju kehidupan yang lebih baik untuk semua. Inilah kisah tentang bagaimana dua pemimpin besar dan sekor singa muda yang bijaksana mengubah nasib savana menjadikannya tempat yang lebih baik untuk semua yang hidup di dalamnya. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini. Semoga kita semua bisa belajar dari kebijaksanaan Pangeran Leo dan terus mencari perdamaian dalam kehidupan kita sendiri. Terima kasih telah menonton!